Halo Youtube Kembali lagi dengan saya Insan Praditya Peneliti Politik CIC Official Ya kali ini juga kita Nggak akan bahas yang berat-berat seperti Literatur Review di Sekolah Master Postgraduate Tapi Mungkin ada kaitannya dengan video sebelumnya Yang saya bahas soal kaitan Rujuknya Prabowo dan Gatot Nurmantio Dengan Sebenarnya ideologi politik kita Yang sebenarnya cair dan bisa Dinegosiasikan dan nggak strict to the Value of ideologinya Banget Tapi kali ini Yang menarik adalah saya mau bahas Sosok yang udah lama nggak dibahas Udah lama nggak muncul di TV tapi 2019 kemarin Sering banget muncul di TV itu Valdo Maldini Ya buat Valdo Kalau nonton Youtube ini Ini bukan untuk mengkritik secara pribadi Atau mengomentari Nggak juga buat nurunin pamor Lu, nggak juga mau naikin Tapi ini lebih kepada Analisis saya Sebagai Pemerhati Politik Katakanlah Karena Valdo ini banyak yang bilang Dia kutu loncat Yang kritik-kritik Yang haters-hatersnya Valdo lah Dan Banyak juga yang bilang Bahwa Dia kan pindah dari PAN ke PSI Itu tadi Dari kutub A Ke kutub B Begitu kan Dan banyak juga yang mengkritik Kalau misalnya Valdo Di publik udah bilang Ya kita ambil yang mana yang baik Yang mana yang buruk Kita buang gitu Kita nggak Berpihak Secara buta gitu Dan banyak yang bilang Oh dia nggak punya sikap Segala macem Tapi Apakah benar Gitu maksudnya Apakah Jangan-jangan Ada benarnya nih Apa Ke Sikapnya Valdo Bahwa Mengambil yang baik Dan Membuang yang buruk Karena sebenarnya Di prakteknya Ideologi pun Nggak semuanya Berproses secara dialektis Yang berproses secara dialektis Misalnya adalah Sistem Kapitalisme Antisintesisnya adalah Marxisme Yang menentang Eksploitasi Nilai Lebih Segala macem Kemudian Antisintesisnya Antisintesisnya adalah Marxisme Dan kemudian Sintesisnya adalah Sistem pajak Misalnya Tapi kan logikanya runut Itu tetap mendukung Perdagangan bebas Mendukung Mass production Segala macem Itu bukan Apa Eksploitasi dan mass production Dan Pembagian kerja itu Bukan Bukan Original scene Gitu kan Bukan Sesuatu yang dosa Beda dengan Misalnya Kalau kita udah Berideologi Marxisme Itu tetap yang Harus dikritik Gitu Nah Dalam hal ini Kita bisa ngeliat Secara intelektual Bung Karno Sudah Bilang Dia tahun 1930 Bahwa dia Marxis Tapi pada prakteknya Dia mengkombinasikan Nasionalisme Agama Dan juga Komunisme Untuk Mengintegrasikan Kekuasaan Padahal Nasionalisme Sama agama Itu Spektrumnya Bertentangan Karena Agama Dalam hal ini Mungkin Beberapa agama Samaawi Cenderung Sifatnya Transnasional Dan mereka Bersifat Universal Kekuasaan Mereka Ini kadang-kadang Ditentang oleh Nasionalisme Komunisme Nah Komunisme Sendiri Seringkali Bertentangan Dengan Agama Karena Dari Sisi pandang Marxisme Meskipun Marx Tidak pernah Menyatakan Bahwa Seorang Orang Harus Ateis Itu Tidak pernah Tapi Agama Jelas Marx Bilang Bahwa Adalah Candu Masyarakat Jadi Jelas Ini Tiga Hal Yang Memiliki Pertentangan Dan Secara Roots Itu Tidak Ada Proses Dialektikanya Nah Soekarno Mencampurkan Ini Kemudian Contoh Lain Adalah Di Cina Kita Lihat Bahwa Sistem Komunisme Cina Itu Tidak Diberlakukan Secara Ekonomi Secara Ekonomi Dia Sangat Kapitalis Dia Mempertahankan Moda Produksi Mass Production Dan Dia Memiliki Industri Industri Berskala Besar Termasuk Industri Otomotif Segala Macem Industri Manufaktur Lainnya Dan Ekonominya Sangat Terbuka Kepada Investasi Dan Dia Sangat Ekspansionis Meskipun Untuk Mengontrol Dia Bilang Dia Komunisme Semuanya Terpimpin Tapi Dia Juga Paradoks Jadi Sebenarnya Cina Pada Prakteknya Pun Bisa Kita Bisa Bilang Dia Bukan Lagi Komunisme Komunisme Seharusnya Dominan Marksisme Dia Menentang Produksi Produksi Yang Apa Moda Produksi Yang Mengekploitasi Tapi Kalau Kita Lihat Cina Sekarang Dia Itu Buruh-buruh Itu Banyak Di Senzen Segala Macem Itu Banyak Buruh-buru Yang Dia Tidak Hanya Laki-laki Tapi Juga Perempuan Dan Berbagai Usia Banyak Juga Ibu-ibu Yang Kemudian Merakit Bukan Merakit Memproduksi Komponen-komponen Yang Dibutuhkan Oleh Fabrik Dan Itu Pasti Ada Alienasi Ada Pengambilan Nilai Lebih Komunisme Tidak Membelai Itu Di Sana Dan Ada Salah Satunya Sistem Welfare State Yang Sebenarnya Orang Ada Perdebatan Apakah Dia Roots Dari Sosialisme Apakah Roots Dari Liberalisme Tapi Kemudian Dia Mengambil Yang Baik Dari Kapitalisme Yaitu Moda Produksi Masal Volume Dan Skala Bisnis Yang Besar Tapi Dia Solving The Problem Of The Society Disparity Problem Ketimpangan Masalah Ketimpangan Dengan Cara Memajakin Kapitalis Kapitalis Dengan Pajak Yang Besar Kemudian Didistribusikan Kepada Rakyat Dalam Bentuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Tunjangan Terhadap Pengangguran Segala Macem Balik Lai Ke Elit Politik Kita Saya Rasa Kata-kata Ambil Yang Baik Dan Tinggalkan Yang Buruk Apabila Dipraktekan Dengan Benar-benar Apabila Sudah Ada Buktinya Tentunya Itu Nggak Ada yang Salah Asal Logika Berpikirnya Jelas Dan Kemudian Saat Diimplementasikan Nggak Sekedar Hanya Retorika Belaka Ya Sekian Dari Saya Salam CIC Buktinya